Anda masih bersama kami di News on the Spot, Pemirsa Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyebut puncak gelombang tinggi di Samudera Hindia ke Laut Jawa akan terjadi pada hari ini. Untuk mengetahui informasi itu kita bergabung dengan reporter Patricia Mbapalie dan jurukamera Muhammad Rinto langsung dari BMKG di Kemayoran, Jakarta Pusat. Patricia, wilayah mana saja yang dideteksi oleh BMKG mengalami gelombang tinggi di wilayah Indonesia ini dan berapa rata-rata ketinggian gelombang ini? Pak Carlos dan juga Pemirsa, benar sekali Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi bahwa hari ini akan terjadi puncak gelombang tinggi di Samudera Hindia hingga ke Laut Jawa. Nah ini tentunya cukup mengkhawatirkan begitu apalagi mengingat masyarakat Indonesia juga banyak yang tinggal di pesisir pantai. Untuk itu, untuk mengetahui lebih lanjut, saat ini saya sudah bersama dengan Pak Benediktus Kushardian sebagai staff analisa dan prediksi meteorologi maritim untuk mengetahui terkait dengan gelombang tinggi pada hari ini. Pak Benediktus, boleh dijelaskan ini gelombang tinggi yang diprediksi oleh BMKG? Kira-kira berapa ketinggian dari gelombang ini, Pak? Kalau untuk pada hari ini, mbak ya, kalau untuk gelombang itu sesuai dengan model yang kita gunakan, itu berkisar antara bahkan ada yang mencapai 4 sampai dengan 5. Itu untuk di daerah pesisir Selatan Jawa dan juga di pesisir Barat Sumatera. Begitu, Pak. Oke, kalau begitu boleh ditunjukkan, Pak, mungkin daerah-daerah mana yang rawan begitu untuk gelombang tinggi ini, Pak? Kalau untuk daerah yang rawan itu, mbak, mulai dari sini ya, Utara Sabang, pesisir Barat Sumatera, ini masih cukup signifikan tingginya dengan selatan Jawa hingga dengan Sumbah. Itu masih cukup tinggi untuk pada jalan hari ini, mbak. Oke, kalau kita melihat ini juga masih banyak daerah begitu yang warnanya berwarna merah ataupun berwarna pink yang menunjukkan bahwa gelombang juga masih tinggi. Nah, kira-kira ini akan berlangsung berapa lama, Pak? Kira-kira apakah itu akan berlangsung beberapa hari atau kemungkinan berbulan-bulan? Kalau untuk trennya sendiri, untuk sampai dengan akhir Juli ini sudah mulai menurun sih, mbak. Nanti hingga akhir Juli itu trennya sudah mulai menurun dan Agustus itu sudah mulai menurun juga. Tidak seperti yang sekarang, seperti yang sekarang misalnya tanggal 1 dia sudah berkisar antara 2,5 hingga 3,5 untuk daerah pesisir Barat Sumatera dan juga Selatan Jawa. Begitu. Oke, Pak. Dan kalau kita lihat ini juga warnanya berubah-ubah. Ini maksudnya apa, Pak? Boleh dijelaskan? Kalau begini, mbak, ini kan kita menggunakan model. Menggunakan model, jadi warna-warna ini dia menentukan dengan tinggi gelombang itu sendiri. Jadi kita para forecaster memberikan prediksi tentang tinggi gelombang berdasarkan model yang kita punya ini untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak terkait. Oke, kalau kita melihat ini, Indonesia juga banyak masyarakat yang tinggal di pesisir pantai. Kira-kira ini apakah ada himbauan-himbauan khusus dari BMKG atau lebih khusus juga mungkin ada para nelayan yang akan melaut atau seperti apa, Pak, dari BMKG? Kalau untuk himbauan dari BMKG, mbak, ya. Untuk tinggi, karena masih tinggi gelombang, harap lebih diwaspadai. Dan juga kita akan selalu rutin memberikan informasi-informasi terkini mengenai tinggi gelombang itu sendiri. Supaya, saya, kita juga berharap supaya untuk nelayan lebih memperhatikan informasi yang kita berikan yang update setiap harinya. Baik, Pak. Ini kalau kita melihat juga hari ini nanti sebentar malam akan ada gerhana bulan total. Nah, kalau saya, banding kalau saya bilang soal gelombang tinggi ini, kira-kira ada tidak sih dampaknya untuk gelombang tinggi kalau misalnya terjadi gerhana bulan total sebentar malam, Pak? Kalau untuk masalah keterkaitan dengan gerhana bulan total nanti, itu tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tinggi gelombang. Karena sebenarnya gelombang itu lebih dipengaruhi karena di bagian barat Australia lebih dipengaruhi dari situ. Untuk masalah gerhana sendiri sih tidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap gelombangnya. Baik, Pak Benediktus. Terima kasih untuk waktunya. Baik, itu dia Carlos dan juga pemirsa informasi terkait dengan gelombang tinggi yang terjadi di Sabur Hendia hingga ke Pulau Jawa. Tentunya masyarakat juga diimbau untuk terus berhati-hati. Terutama untuk masyarakat yang tinggal di pesisir pantai untuk diimbau tidak melaut. Begitu karena mengingat gelombang juga masih tinggi sampai dengan akhir juli ini. Carlos? Ya, ini menjadi referensi buat masyarakat yang ada di sekitar pesisir samudera India untuk bisa melihat apa yang harus dilakukan pada saat ini gelombang sedang tinggi. Terima kasih Patricia atas informasinya.